Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah kita akan melanjutkan ngaji tafsir jala lain dan kita telah sampai pada ayat ke sembilan. Ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya, masih tentang orang-orang munafiq. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Yukhadi'auna allaha waladhina amanu wa maa yakhda'una illa anfusahum wa maa yash'urun. Dalam versi yang lain ating membacanya. Yukhadi'auna allaha waladhina amanu wa maa yukhadi'una illa anfusahum wa maa yash'urun. Dan di tafsir jala lain ini mengikuti versi yang kedua. Yang wa maa yukhadi'auna illa anfusahum. Yukhadi'auna menipu atau mengelabuhi sopom man. Man disini adalah wa minan nasi man. Jadi man itu bisa untuk satu orang, bisa untuk dua orang, bisa untuk banyak orang. Lafadnya memang mufrod, tapi maknanya bisa jama' karena itu yukhadi'auna pakai jama' karena man di wa minan nasi man. Itu sekelompok orang. Menipu allaha ing allahu waladhina dan orang-orang amanu kang podo'iman sopok alladhina. Bagaimana mereka menipunya, bagaimana mereka mengelabuhinya. Yaitu bi'ilhari khilafi maa, kelawan menampakkan kebalikan dari sesuatu. Abutonu kang menyembunyikan sopom man hu'ing maa. Apa yang disembunyikan yaitu minal kufri bayani ke kafiran. Jadi orang-orang munafik itu merasa telah menipu Allah, telah mengelabuhi orang-orang mu'min dengan mengatakan, Saya beriman kok, padahal itu gak sama dengan apa yang ada dalam hatinya. Apa yang ada di pikirannya, apa yang ada dalam keyakinannya. Itu maksud dari bi'ilhari khilafi maa abuqanuhu. Ngomongnya muslim, saya muslim. Ya bener muslim, tapi musuh dalam selimut. Mengapa mereka mengatakan demikian? Itu liyadha'fa'u, supaya menolak sopok man, anhum sanggeng man, ahkamahu ing bira-bira hukumi Allah. At dunia wi'yata kang bongso dunia. Jadi, hukum Allah itu ada hukum dunia, ada hukum akhirat. Kalau hukum akhirat itu ya surga, neraka, siksa. Kalau hukum dunia itu yang ketika masih berada di dunia, karena ini masanya-masa perang. Waktu itu, masanya-masa perang. Jadi dalam perang itu kan ada, ya ada perang. Dalam perang ya ada perang, ada pembunuhan. Dan orang-orang munafik itu mengaku, saya iman kok, saya Islam. Sehingga mereka nggak sampai kebunuh gitu loh. Terus ada harta rampasan, dan lain sebagainya. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka beriman itu nggak sebenarnya beriman. Cuma biar aman aja gitu. Karena kalau sama-sama Islam ya sama-sama melindungi. Maksudnya sama-sama Islam itu dalam satu kelompok dalam peperangan itu. Dan perang itu nggak selalu buruk loh. Pada masanya perang itu ya untuk pembelaan diri. Dan perang dalam Islam itu bukan bertujuan untuk menyebarkan agama. Cuma kebetulan musuh dalam peperangan ketika itu. Meskipun nggak semuanya ya. Tapi musuh dalam peperangan ketika itu ya antara orang Islam dan orang kafir gitu. Karena memang ada peperangan yang sesama muslim itu ada. Pernah ada yang mungkin nggak perlu saya sebutkan di sini. Wama yukhodi'una dan tidaklah menipu sopoman illa angfusahum kecuali ing awak dewe nimman. Kecuali terhadap diri mereka sendiri. Mengapa? Karena li'anna wabahlah hita'ihim. Karena sesungguhnya rusaknya tipu wa nimman. Rusaknya pengelabu wa nimman. Orang kalau ditipu itu kan sakit banget. Sakitnya ditipu itu. Roji'un iku kembali ila'ihim ma'ring man. Fayaf tatiyahuna mongkot terbongkar sopoman fidunya ing dalam dunia. Bi'itala'illahi kelawan informasi dari Allah. Nabi'yahu ing nabini Allah. Alamah ingatasi sesuatu awta nukang menyembunyikan sopoman hu ing ma. Mereka merasa mereka telah mengelabuhi Allah. Mengelabuhi orang-orang yang beriman. Padahal sebenarnya mereka mengelabuhi diri mereka sendiri. Itu sama kayak ada om-om ngedahin cewek di aplikasi video gitu kan. Terus omnya ngomong. Hai cantik mau gak jadi pacar aku. Terus istrinya lewat dari belakang. Ceweknya tau tapi om-omnya gak nyadar. Itu sama kayak ini. Jadi mereka merasa menipu tapi gak sadar kalau tipuannya itu terbongkar. Ini kasusnya juga sama gitu. Orang munafik ngomong saya muslim, saya mu'min. Dia gak tau kalau Rasulullah sudah dikasih tau. Gak usah digubris. Itu orang munafik. Selain terbongkarnya kebusukan yang ada dalam diri mereka. Juga wayu'a kobuna dan bakal disiksa sopoman fil akhiroti ing dalam akhirat. Wa mayasyuruna dan tidak merasa sopoman. Ya alamuna tegesi tidak mengetahui sopoman. Anna khidya'ahum bahwasanya tipuaneman. Li'anfusihim itu kembali kepada awak dewe nimman. Walmukhoda'atu tawimukhoda'ahuna ing dalam sini. Min wahidin iku hanya dari satu pihak. Wazanfa'ala itu biasanya lilmusyarokah. Untuk dua pihak atau lebih. Cuma ternyata gak semuanya seperti itu. Kayak di ayat ini. Yukhodi'una. Wazannya yufailuna. Cuma dia min wahidin. Hanya dari satu pihak. Seperti ada di surah Al-Munafikun. Qatalahumullahu. Qatalahumullahu itu bukan berarti terus. Orang Munafik sama Allah itu terus pedang-pedangan. Gelut. Enggak, enggak seperti itu. Qatalahumullahu. Itu hanya Allah. Allah membinasakan mereka. Enggak terus gantian membinasakan. Enggak. Jadi. Yukhodi'una allaha walladhina amanu. Wama yukhodi'una illa anfusahum. Itu hanya dari satu pihak. Ka'aqabatul lissa. Seperti lafad. Aqabatul lissa. Aqabatul itu juga bahasanya. Fa'altu. Cuma dia hanya dari satu pihak. Aqabatul ngepui sopoh ing sun. Al-lissa ing maling. Jadi ketika ada orang ngomong. Aqabatul lissa. Itu maksudnya. Sayang ngepui maling. Enggak terus saya sama maling. Gepu-gepuan enggak. Wa zikrullahi utawi penyebutan Allah fiha ing dalem ayat. Yukhodi'una allaha tahsinun. Iku hanya untuk memperindah. Maksudnya memperindah itu hanya sebagai metafora. Untuk menunjukkan bahwa. Mereka itu benar-benar merasa kayak. Berhasil. Mengelabui Allah gitu. Wadahal Allah kan enggak bisa dikelabui. Allah enggak bisa ditipu. Kalaupun ada yang apa itu. Cerita Abu Nawas dikasih judul. Menipu Allah itu. Sebenarnya enggak menipu juga. Itu cuma klikbet aja. Ini di si'ir yang popular banget. Ilahi las tulil firdaw si ahla. Wa la aqwa ala naril. Jahimi ilahi lastu lil firdaw si ahla. Ya Allah. Kayaknya saya enggak pantas deh kalau saya masuk surga. Wa la aqwa ala naril jahimi. Cuma kalau saya dimasukkan peneraka. Saya kok yuk enggak kuat panas tuh yuk. Ini bukan redaksi-redaksi tipuan. Bukan. Ini biasa aja sama kayak ada istri ngomong ke suami. Pak. Kayaknya mama enggak perlu deh pakai bedak. Enggak perlu pakai lipstick. Karena mama enggak cantik. Cuma kalau mama enggak pakai bedak. Enggak pakai lipstick itu kok yuk. Kelihatannya sarung. Itu maksudnya yuk. Yuk minta uang gitu. Minta uang belanja buat beli bedak. Buat beli lipstick. Ilahi las tulil firdaw si ahla. Wa la aqwa ala naril jahimi. Itu maksudnya yuk mohon ampunan. Dan itu malah sama abu nawasnya langsung dilanjutkan. Dan itu malah jadi kayak kurang apa ya? Kayak kurang dalam gitu. Harusnya cukup. Sudah di. Ilahi las tulil firdaw si ahla. Wa la aqwa ala naril jahimi. Yaudah gitu aja gitu. Biar Allah yang melanjutkan sendiri. Itu sama kayak istri tadi. Yaudah biarin suami terus pekah gitu. Langsung ngasih uang. Enggak usah dilanjutkan. Kalau gitu ya kasihlah berapa juta. Enggak usah gitu. Wafiqiraatin wama yakhta'una. Ada juga yang membaca. Yukhadi'unallah waladhina amanu. Wama yakhta'una illa anfusahum wama yash'urun. Dan bacaan inilah yang kita pakai. Yang pakai yakhta'una. Yukhadi'unallah waladhina amanu. Wama yakhta'una. Yang kedua. Yang pertama tetap. Yukhadi'unallah waladhina amanu. Terus yang kedua. Wama yakhta'una illa anfusahum wama yash'urun. Tentang maknanya sama saja. Antara yukhadi'una dan yakhta'una. Karena ditafsirnya tadi dikatakan bahwa. Al-mukhada'ah disini itu min wahidin. Dari satu pihak. Kecuali kalau diartikan. Yukhadi'una itu lil musyarokah. Maka maknanya beda. Dan dua-duanya adalah riwayat yang mutawatirah. Jadi enggak ada yang salah. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kalau ada yang bilang. Yukhadi'unallah waladhina amanu. Terus wama yukhadi'una illa anfusahum. Berarti ini ada kontradiksi. Karena yang pertama mengatakan. Yukhadi'unallah waladhina amanu. Kok yang kedua. Wama yukhadi'una illa anfusahum. Berarti ada kontradiksi. Enggak. Enggak. Karena yukhadi'unallah waladhina amanu. Itu dari perspektif orang munafik. Dari sudut pandangnya orang munafik. Wama yukhadi'una illa anfusahum. Itu dari sudut pandangnya Allah. Sama kayak ayat. Wama romaita id romaita. Apakah ini kontradiksi? Enggak. Maksudnya adalah. Wama romaita. Itu dari perspektif Allah. Id romaita. Itu menurutmu. Wama romaita id romaita. Ketika kamu melempar. Secara doir. Kamu kan melempar. Kamu yang melempar. Tapi sejatinya. Kamu gak melempar. Yang melempar itu Allah. Wama romaita id romaita. Wala kinnallaha romah. Wala kinnallaha romah.